... ... ... ... ... ... ... ... Ferel Bramasta belum lama ini menjenguk Natasha Wilona yang tengah dirawat di rumah sakit. Tahu anaknya dibesuk, Teresia berterima kasih pada Ferel Bramasta. Teresia sampai mengabadikan momen pertemuan mereka di rumah sakit. Dalam video yang diunggan, Teresia terlihat akrab dengan Ferel Bramasta. Ah Ferel Bramasta makasih. Ia udah ngeliatin Willow, makasih banyak, kata Teresia pada Ferel Bramasta dikutip dari Instagram story at Natasha Wilona. Panggilan Teresia ke Ferel Bramasta bikin warganet salah fokus alias salvo. Pasalnya, Ferel Bramasta yang merupakan keturunan Tionghoa dipanggil dengan sebutan A.A.A. Video Teresia ini diunggah ulang oleh akun at lampe garis bawah danu garis bawah ofisial 99. Warganet pun ramai-ramai mengomentarinya. Serius nanya Ferel Bramasta itu orang mana dipanggil A.A.A. Tulis at Aisa. Sa.A.Ferel Bramasta. Koko kalimat, tulis at HRM. Malah ada yang menyeret nama Stephen William. Seperti diketahui, Natasha Wilona sempat dikabarkan jalin hubungan terlarang. Semua aja dipanggil A.A.Cie yang belum bisa move on dari A.A.P. Tulis at Sulastri garis bawah dep. Lainnya menilai warganet tak seharusnya menyewal cuma karena perkara panggilan A.A.A. Duh masalah manggil A.A.A. aja diributin. Tidak ada manusia yang sempurna yang sempurna hanya bokeh. Jadi biarlah mereka dengan hidupnya, tulis at Va. Aktor Ferel Bramasta ternyata menganggap sosok sang mantan, Natasha Wilona, sebagai wanita yang paling mengerti dirinya. Ferel Bramasta menilai sang mantan Natasha Wilona adalah sosok yang spesial. Kemudian Ferel Bramasta juga sebenarnya ingin menikah dengan Natasha Wilona. Namun sayang keduanya berbeda keyakinan, maka Ferel tidak bisa meneruskan hubungannya dengan Wilona. Pengakuan tersebut diungkap Ferel Bramasta di kanal YouTube BW. Pada Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Awalnya, Ferel Bramasta memilih Wilona di antara tiga pilihan. Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Laifi Renata, Febi Rastanti. Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekat dipakai perasaan. Tanya Boy William, dikutip dari YouTube BW. Oh damn, to be fair kayaknya yang udah no me in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona, jawab Ferel. Ferel mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona. Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Ferel dan Wilona sulit untuk bersama. Ferel mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah. Cuman kan Again, there is big gap between us yang kayak sebenarnya susah, jawab Ferel. Seandai kata kalian satu agama, Hajar Ngatu. Sahut Boy William. Of course ya, jawab Ferel tegas. Namun saat ditanya, apakah Ferel CLBK dengan Natasha Wilona, putra sulung Fena Melinda ini mengaku tak ingin pacaran. Hal tersebut dijawab Ferel saat menunjukkan kapteh pemberian Natasha Wilona. Seseorang memberikannya padaku, seseorang yang spesial, ujar Ferel. Boy William langsung menebak sosok tersebut adalah Natasha Wilona. Are you go back together or not? What is the deal? Tanya Boy William. Apakah kalian kembali bersama atau tidak? Enggak bro, gue udah gak mau pacar-pacaran. Next thing you hear me it's gonna be about my mariek, jawab Ferel yang sangat siap untuk menikah. Namun saat ditanya dengan siapa, Ferel masih belum memiliki jawabannya. Di sisi lain, Ferel Bramasta membantah jika selama ini hubungan yang terjalin antara dirinya dengan Natasha Wilona, hanyalah gimmick semata. Secara tegas, Ferel Bramasta mengatakan, jika hubungannya dengan sang mantan pacar, Natasha Wilona, bukan gimmick. Diketahui, selama ini, banyak netizen yang menyansikan jika hubungan yang terjalin antara Ferel Bramasta dengan Natasha Wilona adalah gimmick. Hingga kini, hubungan antara Ferel Bramasta dengan Natasha Wilona masih menarik perhatian netizen. Maklum, banyak fans anak penang Melinda itu berharap balikan dengan Natasha Wilona. Apalagi, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona kerap memperlihatkan kebersamaan. Apakah ini gimmick? Diketahui belakangan ini Ferel Bramasta dan Natasha Wilona kembali dekat. Namun kedekatan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta tak seperti mantan kekasih pada umumnya yang ada sedikit jarak. Pasalnya, gelagat Natasha Wilona dan Ferel Bramasta seperti pasangan kekasih. Hal itu lantaran Ferel Bramasta kedapatan beberapa kali bersikap romantis dan mesra kepada Natasha Wilona. Kemesraan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona itu sontak menarik perhatian. Bahkan warganet mengira Natasha Wilona dan Ferel Bramasta balikan. Namun keduanya membantah kabar tersebut. Baik Natasha Wilona dan Ferel Bramasta mengakui bahwa hubungannya kini hanya sebatas sahabat. Hingga muncul isu bahwa Ferel Bramasta dekat lagi dengan Ferel Bramasta hanya gimmick semata. Menanggapi hal itu, Ferel Bramasta mengaku tidak pernah.